Hai ya baik teman-teman mohon maaf sebelumnya kalau video saya yang di-upload sebelum ini itu suaranya pecah-pecah ternyata saya itu terlalu over setting di volume di itunya ya di alat recordingnya nah sehingga suaranya ini mengalami pecah-pecah sedikit ya tapi semoga itu tidak mengurangi informasi yang saya berikan terkait dengan koin yang kita bahas sebelumnya nah teman-teman kita akan membahas salah satu koin token yang bisa dikatakan selama dua hari ini itu memimpin kenaikan tertinggi di antara 100 koin teratas di market crypto yaitu gala nah gala ini ya dari per satu minggu ini sudah naik di tujuh 62 persen gitu bahkan per hari ini saja masih dalam batas kenaikan di 15 persen karena kalau saya melihat ya sepanjang dua hari ini dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini gala itu memimpin kenaikan tertinggi di antara koin-koin yang lainnya walaupun hari ini itu di flip oleh Floki nah saya kemarin ya sekedar informasi saya sudah take profit gala lah itu ya karena saya rasa kemarin itu kan sudah saatnya turun ya kena gala itu sempat berada di seribu dua ratusan atau seribu berapa per hari itu nah memang kalau koin gala dan teman-teman ini itu termasuk adalah koin gaming teman-teman koin gaming yang ada hubungannya juga dengan teknologi AI saya rasa gitu ya bahkan itu lebih kepada metaversenya gitu ya karena gala ini kan sudah lama tertidur kalau melihat ada harganya itu pernah tempat harganya tertinggi itu gala teman-teman ya nah kalau kelihatan histori harganya ini memang belum apa-apa dengan harga tertinggi gala sebelumnya all time hikes sebelumnya gitu karena gala ini kan sebetulnya koin bagus yang mirip mirip-mirip seperti mana seperti Sunbox AXS yang mana itu adalah koin-koin gaming yang sangat populer di dunia kripto Nah kalau lihat pergerakan harganya pergerakan harga dari gala itu secara keseluruhan ya tahun ini itu memang naik tetapi kalau dibandingkan dengan harga tertingginya itu sangat jauh sekali ini sudah mencapai di tertinggi itu di 11.000 10.000 bahkan di 10.000 sampai 7.000 8.000-an nah sempat turun saat kejatuhan pasar kripto di 2022 kemarin sampai 2003 itu memang tidak ada pergerakan sama sekali bahkan ya di situsnya pun itu tidak ada terlalu berita-berita yang itu ya untuk gala sendiri ya walaupun selama beberapa hari ini tentu sudah memberikan keuntung untuk kalian apalagi kalian yang pegang gala itu sejak di harga rendah itu sejak di harga bawah gitu teman-teman maka satu bulan ini sudah 200 persen naik nah nah ini yang menyebabkan naik itu saya rasa adalah ini gamenya ini ya gamenya si gala game ini nah dia itu kan menautkan ke itu ya ke apa namah ke walet gitu ya walet metamask atau itu ya untuk gala nah item-item di gala ini katanya itu bisa menggunakan token gala nah ini gambarnya ini teman-teman ada token gala dan sebagainya itu dipakai untuk pembayaran di item-item games di dalam gala ini nah makanya itu memicu kenaikan kemungkinan nah saya sih belum pernah coba ya belum pernah coba main game gala gala game ini nah gala game ini tetapi saya rasa ini untuk komunitas yang pecinta game tentu akan mengambil kesempatan untuk ini teman-teman nah ya Nah kita lihat beritanya Rally air bagian dipimpin oleh token game file analis harga gala AXS dan pasir ini pasirnya bahasa Inggrisnya apa ini pasir san ya san nah nah jadi yang masuk pada koin game file itu adalah gala AXS San mana dan iron walaupun secara secara keseluruhan token gaming itu tidak semuanya naik hanya gala yang saat ini itu mengalami kenaikan tertinggi walaupun ada mana algoran kemudian san itu tidak terlalu tinggi naiknya hanya gala sendiri yang kita lihat itu mengalami kenaikan paling masif gitu paling luar biasa gitu walaupun koin-koin AI seperti ini koin teknologi ini memang sudah naik MKR saja kemarin itu naik peringkat yang kedua dan koin memploki itu tiba-tiba naik sendirian padahal narasinya mem itu kan bisa dikatakan agak sedikit mundur gitu nah teman-teman kemarin juga yang pegang Siba itu kan saat ini sedang boncos jadi itu dah teman-teman kalau untuk token mem itu seperti itu PP juga sedang sedang boncos kalau yang belinya kemarin di berapa hari ini gitu waktu kenaikan tertinggi makanya jangan pomo teman-teman ini harus riset pribadi dulu apalagi kalau bermain di token-token mem nah untuk gala sendiri nah itu dia itu masuk di token gaming nah kalaupun memang ada naratifnya token gaming harusnya kan semua koin-koin gaming itu naik gitu mana sandbox AXS itu naik ya tapi hanya gala sendiri yang yang mengalami kenaikan gitu yang cukup cukup signifikan nah bahkan itu sudah breakout di resisten yang pertama ini mencapai resisten yang kedua nah kalau ini bisa bisa lewat ya itu maka akan mengejar resisten berikutnya itu yang untuk gala gitu ya nah gala adalah platform game blockchain yang bertujuan untuk merevolusi pengalaman permain game pengguna menggunakan teknologi web3 web3 ya dengan menciptakan ekosistem game yang terdesentralisasi nah disitu ada NFT nya juga bahkan nah gala itu menggunakan koinnya untuk membeli atau menjual item di dalamnya nah ada AXS juga AXS tapi tidak seheboh gala gitu ya nah kemudian ini ada berita juga sebetulnya gala itu tidak terlalu itu ya tidak terlalu begitu ada berita yang berarti dari situs gala sendiri kalau kemarin kita sudah melihat token AI dan koin meme telah mencapai momennya sekarang sektor game itu metaverse ya menjadi populer untuk ini di ruang permainan blockchain nah teman-teman nah berikut kekuatan gala chains berbagai mata uang dalam game dengan tujuan berbeda akan digunakan untuk memberikan pengalaman pemain yang mendalam dengan kombinasi dan pilihan strategis yang hampir tak terbatas gitu nah ini ternyata ya pengumuman tanggal 8 Maret kemarin fokus bagaimana mata uang dalam game akan digunakan sebagai sistem hadiah hal ini menekan kemampuan untuk gala koin yang merupakan faktor pendukung harga token nah itu teman-teman ya Nah itu kemungkinan yang yang membuat harga gala itu naiknya walaupun secara historis itu masih dalam bisa dikatakan masih rendah lah harga gala itu ya nah nah dan hati-hati juga ya gala ini kan sudah naik tinggi kalau kalian masuk ke sekarang saya rasa ini momentumnya untuk turun gak tuh giliran koin-koin yang lain ini token-token yang lain nah perlu diingat bahwa besok itu ada indeks CPI yang diumumkan oleh AS dan bahkan di tanggal dua hari lagi itu ada konferensi dan Expo AI nah kemungkinan itu ya ya walaupun satu hari ini itu masih berfokus di koin-koin token gaming seperti gala mana dan pesannya tapi ini bukan rekomendasi sekali lagi kemungkinan besar nanti akan ada token teknologi atau koin-koin teknologi gitu ya yang akan dipump karena mengingat akan ada konferensi itu tadi AI tadi nah apakah koin AI lagi akan naik mengingat render saat ini masih turun itu turun ya ke 187.000 sempat ke 200.000 kemarin ya Nah itu teman-teman jadi kalau botnya pegang gala untuk masuk sekarang itu harus berhati-hati gitu karena ini ke naikannya sudah turun gala itu ya teman-teman ya kalau ingin berpengalaman bermain gala yaitu kalian bisa kunjungi ini di gala games teman-teman bisa kalian pakai ini apakah bisa kalian gunakan bermain ya bisa kalian coba gitu siapa tahu bisa dapatkan koin gala di sini itu itu ya teman-teman Nah jadi itu teman-teman untuk update gala per hari ini jadi sekali lagi Dior guna kerisa pribadi jangan sampai kalian membeli di koin-koin yang sudah naik tinggi apalagi koin-koin yang naiknya gampang dan turun juga sangat dalam ya buat kalian yang di Siba Inu PP ini kan sedang turun ya nah makanya ada hati ya kalau kalian percaya ya kalian hold dulu saja tunggu dia naik lagi ya baru kalian jual itu teman-teman untuk update gala hari ini jangan lupa subscribe like dan komen ya 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 ya